Intro Pemirsa video seorang ibu kandung yang menyiksa adatnya viral di media sosial Sang ibu telah ditetapkan tersangka oleh polda Bali Namun perdebatan muncul ketika sang ibu dikatakan mengalami gangguan jiwa Karena mengalami kekerasan dari ayah sang bayi Video seorang bayi yang disiksa ibu kandungnya beredar di media sosial dan menggemparkan warga dan pasar Dalam video sang ibu memukuli tubuh dan mulut sang bayi yang terus menangis Dalam rekaman video lainnya sang ibu menyiram anaknya dengan air Dan membandingkannya dengan sabun pencuci piring kemudian menginjaknya Sang ibu dengan kejamnya menyiksa darah dagingnya sendiri dan merekamnya dengan telpon genggam Dukungan terhadap bayi malang yang disebut Baby G pun berdatangan di media sosial Dinas Sosial Provinsi Bali menolak permintaan MD ibu kandung Baby G yang saat ini dirawat biayasan anak Dinas Sosial meminta sang ibu untuk kembali menjalani tes kejiwaan untuk memastikan keselamatan Baby G MD ditetapkan sebagai tersangka setelah unit pelayanan perempuan dan anak mengintrogasi dan melakukan tes kejiwaan Polisi juga telah memeriksa tiga orang saksi dan menyita barang bukti Sementara melalui kuasa hukumnya, ayah kandung korban yang berkeluarga negaraan Austria mengaku pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada polisi Sementara itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau TP2P2A Provinsi Bali meminta Dinas Sosial untuk mengembalikan Baby G ke ibu kandungnya Menurut TP2P2A, kondisi kejiwaan tersangka MD bisa disembuhkan melalui terapi dan masih memiliki keluarga di Sumba Nusa Tenggara Timur Mereka adalah orang yang ditelantarkan oleh ayahnya Kenapa saya sebut ayahnya? Ya tetap, ibu memang tidak bersuami karena tidak dinegahi oleh ayahnya Baby G Tapi Baby G punya ayah Nah berkali-kali si ibu mengalami tindak kekerasan Salah satunya sampai dilaporkan ke Polres Karangasa Kalau kita mau lihat catatan tidak kekerasanan yang lain, kita boleh minta data di rumah sakit sangka Sementara itu, tersangka MD mengaku mengani ayah Baby G dan merekamnya dalam video untuk menuntut uang dari ayah biologisnya Informasi menyebutkan MD telah membuat 11 video kekerasan terhadap darah dagingnya Polisi kini tengah memburu orang yang membantu MD merekam video kekerasan tersebut Tim Liputan MNC Media memberitakan MD ibu Baby G masih ditahan di Polda Bali setelah terbukti menganiaya anak kandungnya Sementara saat melakukan aksi penganiayaan diduga MD tengah mengalami gangguan psikis bipolar atau baby blues Sebenarnya bagaimana perkembangan penanganan kasus penganiayaan Baby G Kita segera bergabung dengan Bapak Aris Wianto di sana Selamat siang Selamat siang, Pak Aris Siang, Ivo Pak Aris, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi MD saat ini? Ya, saat ini kasus video penyiksaan terhadap bayi yang viral di media sosial Sudah ditangani oleh Polda Bali Di transkrimum Polda Bali telah memeriksa ibu kandung Baby G MD yang juga sebagai pelaku penyiksaan terhadap bayinya yang viral di media sosial itu Dan menetapkannya sebagai tersangka MD pun sendiri saat ini sudah ditahan di perutan Polda Bali Sementara itu kondisi Baby G saat ini sudah dirawat dan langsung di yayasan Meta Mama & Maga yang ditunjuk oleh dina sosial Dan saat ini saya sedang bersama dengan ketua yayasan Meta Mama & Maga Ibu Vivi Adi Gunawan Baik, Pak Aris, adakah pengakuan dari MD sendiri ketika melakukan aksi kekerasan Bahwa MD sendiri sadar melakukan aksi kekerasan tersebut? Ya, dari penjelasan dari PP2A dan Pasar Bahwa kondisi MJ sebenarnya sedap stabil dan bisa menjawab pertanyaan Bahkan pada saat pemeriksaan di transkrimum Polda Bali MD juga mampu menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh para penyidik Dan dianggap capable dalam dan mengetahui apa yang dilakukannya Baik, Pak Aris, apakah polisi sudah menemukan orang yang membantu merekam Aksi kekerasan yang dilakukan MD? Ya, polisi juga telah menyelidiki adanya keterlibatan siap tiga Atau orang lain yang terlibat dalam perekaman video tersebut Seperti yang beredar di media sosial Di media sosial sendiri juga terlihat ada seseorang yang merekam video tersebut Dan saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan terhadap pihak ketiga tersebut Baik, Pak Aris, di sebelah Anda ada Ibu Vivi Selaku Ketua Yayasan di Meta Mama & Maga Foundation Ibu Vivi, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi BBJ saat ini? Saat ini kondisinya sudah baik Sudah mulai bisa beratap pasti dengan teman-teman yang lain Perkemarin tanggal 28 sudah mulai bagi rialan Mentally dia sudah baik lah, bisa dikatakan baik Baik, apakah ada keluarga MD yang sudah berusaha untuk datang ke Yayasan Untuk mengasuh atau melihat kondisi BBJ? Bu Vivi Sampai saat ini belum ada ya Sampai saat ini Berapa lama BBJ diasuh di sana? BBJ masuk di sini tanggal 20 Maret Berarti sekarang sudah 4 bulan lebih 10 hari ya di sini Baik, Ibu Vivi Kami saat ini bersama Ibu Rati Ibrahim Selaku psikolog klinis Dan juga ada Ibu Rita Pranawati Selaku komisioner KPAI Kita akan bahas ini Saya sapa terlebih dahulu Narsum saya, Ibu Rati, Ibu Rita Sehat, Alhamdulillah Kita bahas mengenai kasus penganyayaan yang dilakukan MD terhadap anaknya BBJ Ini sebenarnya Baby Blue Syndrome berbahayakah? Begitu Di sana ada Ibu Vivi Begitu Kita kembali ke Ibu Vivi Ibu Vivi Ya Halo Baik, sebelum kita ngobrol ke Ibu Vivi Selaku Ketua Yayasan Meta Mama & Maga Foundation Saya mau ke Ibu Rita terlebih dahulu Mengenai perkembangan Kita update terlebih dahulu kondisi terkini Perkembangan kasus penganyayaan dari MD terhadap anak kandungnya ini Iya, awalnya kan kasus ini mencuat viral di media sosial Kemudian beberapa orang menyatakan bahwa ini bukan kasus pidana Begitu ya Karena ini kan orang tua terhadap anak Masih keluarga sendiri Begitu ya Kemudian KPAI juga berkirimi surat kepada Polda Dan juga TP2A Provinsi Bali Kita mengingatkan lagi bahwa bagaimanapun orang tua itu pelindung anak Ketika dia melakukan pidana Justru tetap harus diproses secara pidana Meskipun itu terhadap anaknya sendiri Melakukan kekerasan Melakukan kekerasan Karena kan jelas sudah melakukan kekerasan Walaupun itu kepada anak sendiri Apalagi kalau di dalam undang-undang pelindungan anak Ada pemberatan sepertiga loh Karena kan sesungguhnya penanggung jawab utama pelindungan anak Ya orang tua itu yang ada di dekatnya Kalau Ibu Rita ini bukan kasus pidana Lalu sekarang BBG sedang diasuh di Meta Foundation Artinya apakah seharusnya si anak balik lagi diasuh oleh ibunya Ya menurut saya ada beberapa proses Harus dilihat kemampuan atau kecakapan ibu di dalam mengasuh Jika memang tidak sementara bisa dicabut ke asuhnya sementara Karena kan kondisi situasinya ibunya tidak memungkinkan untuk mengasuh Memang tadi pertanyaan Mbak betul sekali Bagaimana dengan keluarga yang lain Karena ini kan penting sekali untuk dirunut siapa keluarga dari MD Agar anak ini juga bisa diasuh di dalam keluarga Oke berarti menunggu sang ibu sembuh dulu kondisi kejiwaannya Dilihat dulu apakah memenuhi syarat akan mengasuh BBG kembali atau tidak Belum ada anggota keluarga yang datang ke yayasan untuk melihat BBG Kita kembali ke ibu Vivi selaku ketua yayasan Meta Mama & Maga Foundation Ibu Vivi sekarang ini bagaimana hak asuh dari BBG? Kalau hak asuh mungkin harus ditanyakan ke dina sosial langsung ya Mbak Karena disini kan yayasan tugasnya hanya menjaga Ibu Rita mungkin bisa ada yang ingin disampaikan ke ibu Vivi Ibu Vivi mungkin perlu berkoordinasi dengan dina sosial nanti KPI juga bantu Karena kan kita harus tracing siapa keluarganya yang lain Karena ini kan pengasuhannya karena sepengetahuan kami tidak ada perkawinan Maka anak ini mutlak menjadi anak ibu Dan relasi kuasa asuhnya itu akan ke keluarga ibunya Ini yang kemudian kita perlu lihat ulang siapa keluarganya Sehingga nanti selama ibunya berproses hukum Tentu ada sementara memang masih di yayasan ibu Tetapi kemudian ke depan kan anak juga butuh keluarga gitu ya Butuh pengasuhan yang permanen Ini yang perlu diupayakan ke depan saya kira ibu Gimana kondisi BBG ibu sekarang? Kondisinya sudah baik ya ya Alhamdulillah Sudah merangkak Ya itu deh merangkaknya juga gayanya ada pakai kaki bukan pakai lutut gitu Sudah aktif sekali ke sana kemari Alhamdulillah terima kasih banyak Ya kan tanggal 17 nanti kan ulang tahun Baik terima kasih ibu Vivi Nanti di usai jeda saya mau tanyakan kepada Berarti selaku psikolog klinis Mengenai kasus ini Benar tidak bahwa sang ibu MD ini menderita penyakit kejiwaan Apakah benar ada baby boost syndrome Karena mengingat ini usia bayi sudah 11 bulan Begitu ya Saya jeda tetap bersama kami di Speak After Lunch Terima kasih Terima kasih Terima kasih.